Bulog ACV Lubuklinggau mengaku kesulitan melakukan penyerapan beras petani lokal. Hal ini dipengaruhi oleh musim penghujan yang berdampak terhadap hasil produksi molor. Dan ditambah dengan banyaknya wilayah di luar sumsel yang melakukan penyerapan dan pembelian di kawasan MLM. Bulog kantor cabang pembantu Lubuklinggau pada tahun 2020 menargetkan serapan beras petani lokal sebanyak 3.500 ton beras di tiga wilayah, yakni Kabupaten Musirawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musirawas Utara. Namun saat ini penyerapan beras dilakukan oleh Bulog ACV Lubuklinggau mengalami kesulitan. Hal ini karena faktor musim penghujan, di mana sebagian besar proses pengaringan padi milik petani masih secara manual, sehingga berdampak terhadap hasil produksi menjadi molor. Selain itu, faktor lain menyebabkan Bulog ACV Lubuklinggau kesulitan ialah banyaknya wilayah di luar Sumatera Selatan, seperti Jambi dan juga Bengkulu yang melakukan pembelian dan penyerapan di kawasan MLM, yakni Musirawas, Lubuklinggau, dan Muratara. Sementara itu, di triwulan pertama tahun 2020, serapan beras baru mencapai 13% atau sekitar 450 ton beras. Untuk serapan sebenarnya kita memang agak kesulitan, kita akui. Pertama, rata-rata hasil pertanian lokal di sini menggunakan lantai jemur sebagai pengeringnya. Dengan musim hujan, pasti akan semakin molornya hasil produksi mereka. Ditambah lagi, hampir seluruh wilayah di sekitar wilayah MLM, atau di luar wilayah Sumsel, Bengkulu, atau Jambi, mereka melakukan pembelian atau penyerapan di daerah kita. Jadi hasil pertanian ini juga bukan kita sendiri yang melakukan pembeliannya.